Intro Gubernur Banten Wahidin Halim melalui kuasa hukumnya Asep Abdullah Busro resmi mencabut laporan polisi di Polda, Banten terhadap aksi buruh yang menerobos masuk ruang Gubernur Banten beberapa waktu lalu. Atas pencabutan tersebut, enam buruh yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangguhkan penahanannya kini resmi dibebaskan dari proses hukum. Kuasa hukum Gubernur Banten Asep Abdullah Busro mengatakan kedatangannya ke Polda, Banten bertujuan untuk menyerahkan berkas pencabutan laporan agar keenam buruh tersebut bisa terbebas dari jeratan hukum. Buruh dan Gubernur sudah sama-sama sepakat untuk berdamai demi menciptakan kondusivitas di tanah jawara. Sementara di Reskrimum Polda, Banten, Kombes Pol A.D. Rahmat Itnal menegaskan laporan polisi Gubernur pada buruh sudah resmi dicabut dan akan segera diproses sesuai peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian hukum melalui restoratif justis. Dengan memperhatikan norma keadilan dan sosial, secepatnya proses hukum dari buruh akan dihentikan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Mas, dilakukan penandatangan kesepakatan perdamaian dan Bapak Gubernur juga beri tingkat baik untuk menghentikan proses hukum ini sehingga kehadiran kami selaku kuasa hukum dalam rangka menendaklanjuti kesepakatan perdamaian dan hal yang diharapkan oleh Bapak Gubernur agar proses hukum terhadap tujuh orang sekan-rekan buruh ini bisa dihentikan dan melalui mekanisme restoratif justis dan pertabutan laporan secara teknis kita akan dikoordinasikan dengan rekan-rekan dari Direkrimus, Direkrimum Polda, Banten kemarin yang dihubungkan oleh Bapak Gubernur saat ini laporannya sudah dicabut dan kami akan segera memproses berdasarkan peraturan kapol di nomor 8 tahun 2001 kita penelitian perkara melalui jenuh restoratif terima kasih terima kasih